Seperti ibu ini ya Saya sudah digerebek 3 kali Nah ini memang digerebek 3 kali ibu KDB nya Pak Agung nya diambil Saya tak mau ngebus Denpasar Sineplek Nah Gus Gus Jam berapa sekarang Gus? Jam 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 12 pas ya Nah jadi suasananya Jam 12 malam Di tengah PPKM ya Di tengah PPKM Di kota Denpasar Di Denpasar Sineplek ini Suasananya kayak gini Ini kita mau nyari apa Gus? Ini adanya cuma sayur-sayur gini Sayur pisang Nasi jinggo ya? Nasi jinggo ada yang istimewir katanya disini Nah ini dia Namanya Nasi jinggo apa itu Gus? Coba cek Gus Nasi jinggo jalan tamre Bu Agung Nasi jinggo Bu Agung Kok ini nasi jinggo Tapi ada cekernya? Ini soto cekernya Oh memang ada sotonya Pak ya? Ya jualnya Oh gitu Oh jadi disini selain nasi jinggo ada Oh itu tulisannya uang Tulisannya uang Nasi jinggo Soto babi Tulang Oh lengkap ya Ini nasi jinggo nya Nasi jinggo apa aja disini Bu? Nasi jinggo yang ada Ya yang ada Ya betul Nasi jinggo ayam Ya Nasi jinggo sapi Babi guling Oh ada babi guling juga? Ada babi kecap Babi kecap Lengkap ya Terus kalau yang namanya Bu Agung yang mana? Sayang Bu ini ternyata bosnya Oh istimewir sekali nih Bu Ini karena tanggal tua Bu Saya makannya nyari nasi jinggo Nah Mana Bu nasi jinggo yang Yang paling istimewir disini Bu? Nah cepat-cepat Cepat nih Yang mana? Yang mana? Oh gitu Iya-iya Berarti saya nunggu dulu nih Bu ya Kita tunggu nasi jinggo nya Yang masih fresh ya Nah Semenjak covid ini Ya semenjak covid Saya merusukkan Ini bakang nasi saya tidak Oh jadi Semenjak covid ini Ibu memberhentikan Karyawan Nggak Oh langganan-langganan Yangnya ternyata nasi jinggo Oh gitu Suka dukanya berjualan Selama di tengah pandemi ini Seperti apa Bu? Kira-kira Bu? Ada pengurangan Iya Dulu kan saya dapat BSBB itu Selama Dapa bulan Ya Dua bulan Oke Susah Sepi sekali Bu ya Tapi sekarang Sekarang ya Nah Kalau sekarang kan ada Himbawan PPKM lagi itu Bu Nah itu gimana Bu? Tapi kalau gitu gimana caranya Nah Ya itu jadi Jadi yang makan Semoga Pemerintah juga mendengar Suara-suara Dari pedagang-pedagang Seperti Ibu ya Nah Karena kan Ibu juga punya Karyawan Punya keluarga Nah Saya perlu makan Nah Jadi Perlu ya Saya sama Saya juga Saya Suara Saya ngasih gaji Nah Ini loh Ini loh Jadi tujuannya Kita ngempir-ngempir Itu bukan cuma makan Tapi Mendengarkan Curahan Isi hati Dari pedagang-pedagang Seperti Ibu Ini ya Nah Saya di BSBB Saya Sudah digerepek Tiga kali Nah ini loh Digerpek Tiga kali Bu KTP-nya Pak Agungnya Dihambil Saya Nanti saya Di sana Bayar Pakai apa Nah Ini loh Ini loh Jadi Ini yang Ini yang Tidak pernah Diketahui Masyarakat Masyarakat Pembeli-pembeli Padahal Suka dukanya Berjualan Seperti ini Bu ya Nah Ini loh Saya Saya Ngabisin nasi 500 Nah 500 porsi Sekarang Setelah Jauh Jauh ya Perbandingannya 500 sama 200 Nah Ini loh Sekarang kita Unboxing Gimana Nasi Jingo Bu Agung Jadi Suasananya Ini Pas Di pinggir Jalan Ada yang Lewat Lalu Apa itu Langsung Gas Satu Dua Tiga Wih Belum Belum Sudah Disambut Sama Mee Dan Sambal Yang Istimewi Loh Nasinya Banyak Gus Tepannya Gus Banyak 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 Buka Kita Tanya Sama Ibunya Dulu Bu Berapa Harganya Niki Bu 5.000 Standar Ya Standar Kayak Nasi Jingo Internasional Semuanya 5.000 Ya Nasinya Melimpah Ada Ayam Kacang Sambal 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 malam nah PKM PKM jadi suasananya kayak ginilah enak ayamnya bumbunya nampol bumbunya nampol ayamnya ya ayam mana ayam wui yuk kamu lihat dong dari tekstur minyak-minyaknya masih dari warna sambalnya juga yuk ini dari lapar jadi doyan jadi jadi intinya intinya sambil makan sambil curhat ya jadi kan tadi sudah sudah tahu gimana salah satu curhatan dari pelaku-pelaku usaha kuliner di tengah berjuang di tengah pandemi di berjuang di tengah adanya kebijakan-kebijakan seperti PPKM yang mana sangat drastis sekali omsetnya sangat drastis sekali kerugiannya sedangkan harus menanggung ya salah satunya ya karyawan keluarga dan sebagainya jadi Hai intinya intinya itu ya kita tetap mendukung kebijakan pemerintah tetapi kan ya pemerintah juga ya setidaknya mendengarkan lah silahnya salah satunya keluhan-keluhan dari pedagang-pedagang yang yang berjuang ya berjuang di tengah pandemi ini sekarang giliran aku yang menikmati gimana nasi jinggonya Bu Agong tadi ya tapi kan udah jelas waktu si Agong si Agus makan sekarang gantian aku nasi jinggonya yang istimewir ini saya tak tak perjelas Om biar kamu puas lihatnya Oh jadi kalau porsinya itu lumayan 5000 gini itu lumayan apalagi tanggal Tuhan ya Oke pasti bener memang kalau yang paling yang paling bikin gagal fokus itu ya ini ayam-ayam ini dari jauh aja warnanya udah kelihatan ngomong kilap Oh ini oh ini tes karanya gimana rasanya ya eh memang hitung-hitung hitung-hitung satu dua tiga tunggu hai 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 ngasih Hai kalau untuk ukuran nasi jinggung Hai termasuk salah satu yang ini istimewir mejen lagi ya terlihat Hai pokoknya mantep lawan ini salah satu nasi jinggoyang wajib dicoba jangan ragu-ragu kalau jangan ragu-ragu kalau kamu lewat sini harus mampir minta kita habisin dulu masiku thank you for watching ya jangan lupa sekian terus kuliner better na Lakesh langakan di tempat ini seh ketika live ini ini juga yakal laur ga Dolce Lita nya